Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kemarin gue habis servis ini motor habis servis ganti oli mesin ganti oli gardan seperti biasa ya gue servisnya itu di AHM dan kemarin itu di AHM di AHM Dewi Sartika biasa kan ya ditanyain keluhannya apa ya gue jawab keluhannya ya seperti biasa gitu-gitu terus geradak-geradak mulu dan Dellernya juga siapa tuh yang ada di kasirnya gitu dan cowok juga senyum-senyum gitu dia bilang oh langganan ya langganan geradak-geradak langganan geradak-geradak emang biasa langgan geradak-geradak itu PCX dia bilang ya motor baru tapi kayak apa gitu geradak-geradak gitu ya pihak Honda nya aja ya yang bekerja di Honda nya aja ngomong gitu apalagi kita yang ngerasain setiap hari bawa motor ini terus aduh apalagi pas lagi macet gitu pas lagi macet 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 panjang merayap gitu kan pelan-pelan ya bawa motornya ngegas ngegas gitu ngegas di awalnya itu geter-geter-geter terus ya masalahnya pasti di PCX ini tuh geradak-geradaknya itu loh makanya pihak Honda nya juga kesel gitu mungkin banyak keluhan-keluhan dari konsumen gitu yang diterima sama Honda jadi saking banyaknya jadi kesel kesel juga sama motor ini yang motor bagus gini tapi geradak-geradak gitu ya setelah itu setelah mengurusi administrasi pas gua lagi service langsung gua iseng-iseng tanya aja gua nanya ke mas-masnya itu ini di tahun 2021 apa bener PCX mau keluar di jawab sama dialer nya itu katanya iya akan keluar nanti pada saat bulan Maret atau April di 2021 ini tapi itu hanya kemungkinan ya pihak dialer ini juga enggak enggak tahu pasti ya tapi disini kan kita udah tahu jadinya ini gua langsung nanya ke dialer Honda nya langsung gitu yang di Dewis Artica jadi penerawangan-penerawangan nya pihak dialer sendiri pasti ya 80% lah 80% itu pasti bener 80% itu pasti bener soalnya pihak Honda nya sendiri ngomong enggak mungkin dia ngomong itu bohong enggak mungkin oke belok kanan ya enggak usah penerawangan AHM deh atau Honda Honda dealer terdekat tapi penerawangan penerawangan si Mas Iwan Banaran aja dah penerawangan dia aja itu udah jos gandos kan ya kalau dia bilang itu jadi penerawangan dia terkait motor Honda PCX 2021 ini itu pasti akan keluar di Indonesia ini sebab sebab di Jepang di Jepang pertama kali dia udah ngeluarin dan PCX nya itu enggak jauh beda ya cuman enggak jauh beda sama yang sekarang bodi-bodinya itu cuman ya beda-beda beda-beda lekukan sedikit aja ya di sebelah samping-samping dan depan belakang itu lampu lampu reflektornya itu udah pasti beda dia kalau dalam bodi sih kelihatannya kalau dari jauh itu dia sama kayak PCX kalau dalam bodi di samping ya cuman beda lekukan-lekukan tapi kalau di depan belakang itu udah beda dan di mesin juga beda 4 clap gitu katanya dan CC nya 150 eh 160 dan luar biasa ya kita coba nanti lihat lah ya penerawangan-penerawangan si pihak Honda ini bener apa enggak penerawangan mas Iwan Banaran ini bener apa enggak tapi kalau Iwan Banaran ini udah ngomong udah pasti bener sih oh iya setelah gue nanya itu kapan keluarnya gue nanya lagi kira-kira untuk soal harga ya nah ini pasti banyak yang ditanya-tanya nih oleh pihak calon-calon pembeli nih atau pihak-pihak yang punya PCX sekarang nih ya gue nanya untuk harga soal harga ini gimana kan katanya di gadang-gadang harganya itu sama dengan kayak di Jepang di Jepang aja berapa ya 60 50 ya 57 juta gitu atau di Thailand ini yang barusan-barusan keluar gue enggak tahu nih harganya nah untuk di Indonesia sendiri nih penerawangan-penerawangan pihak AHM nih dia bilang itu harganya itu di atas tingkat dari PCX yang sekarang PCX yang 2018-2019 jadi harganya itu naik tingkat 4 juta lah kira-kira 4 juta atau 5 juta naik sekitar segitu nah berarti kan enggak jauh enggak jauh ya harganya dengan dengan PCX selama dan enggak naik enggak naik banget gitu loh enggak naik tinggi yang seperti di mana harganya enggak sama seperti di Jepang yang dia mengasih harga itu 57 jutaan tapi tetap ini ya kita enggak tahu pasti benarnya gimana kita ya cuma bisa menerawang-menerawang doang ya karena emang ini masih rahasia ya yaudah kita hanya bisa nebak-nebak doang kalau kata Iwan Banaran itu terawangan terawangan aja ya menerawang-menerawang tapi salut sama Iwan Banaran penerawangannya lama-lama terbukti gitu waktu pertama kali dia ngomong ada Indonesia akan mengeluarkan motor PCX 2021 160 cc 4 kelep dodo dan lama-kelamaan terbukti buktinya Jepang udah ngeluarin ya kan penerawangannya habis Jepang ngeluarin Thailand ngeluarin juga ya mudah-mudahan habis ini Indonesia lah ngeluarin kalau emang ngeluarin ntar gue review nih ya penerawangannya gitu aja ya motor PCX 2021 digadang-gadang ini akan keluar di bulan Maret atau April gitu dan dengan harga naik di atas PCX lama yaitu di menambah harga sekitar 4 juta atau 5 juta ya gue sih kalau emang harganya naik cuman 4 juta 5 juta ini gue ini sih bisa tuker bisa tuker tambah nih motor dengan PCX yang baru nanti ya bukan apa-apa ya enak sih enak nih motor dipakai buat ngebut enak buat kenyamanan enak tapi yang gak enak itu geternya geter udah diilangin eh ada lagi udah diilangin ada lagi nah ini kemarin kan abis diservis gue bilang kan keluhannya tadi kan geradak-geradak oke setelah diservis hilang nih geradak-geradak tapi di setelah setelah hari kedua hari kedua setelah servis ini geradak-geradak masih ada sedikit dan gak tau nih hari ketiga keempat kelima seminggu kesana nambah lagi lagi geradak-geradak jadi geradak-geradak geradak-geradaknya itu gak ilang gak ilang sepenuhnya walaupun udah dibersihin-bersihin ya jadi kalau emang bener-beneran keluar PCX 2021 ini 4 klep dan 160 cc ini adalah ini ya persaingan ketat lagi ya antara PCX dan NMAX di 2021 ini sungguh ketat nih oke alhamdulillah nanti kita nantikan ya bagaimana motor PCX ini keluar atau tidak menurut penerawangan AHM pasti keluar di bulan Maret atau April 2021 dan menurut penerawangan Iwan Banaran juga udah pasti keluar di Indonesia bukan udah pasti ya tapi dia juga masih nerawang-nerawang nerawang-nerawang pelan-pelan gitu ya gue berharap sih ya keluar sebab pasti banyak-banyak yang ngarepin ya ngarepin PCX terbaru ini keluar ya bukan apa-apa lagi ya sebab ini masih juga masih ada kekurangan di motor PCX selama ini geredeknya itu loh yang susah dihilangin oke itu aja nanti kalau ada kabar terbaru gue lanjutin gue kabarin lagi kita masih cari-cari info ya dari pihak pihak Honda nanti deh coba gue tanya pihak AHM dealer yang lain biar kita gak terpaku sama satu dealer aja oke gue akhirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh en ook u u u u u u Terima kasih.